Halo, balik lagi barang aku, Kurni. Kali ini aku bakalan ngasih tips ke kalian gimana sih caranya menata working space di kamar kos kisaran 3x3 gitu ya. Yang pertama, disini aku pakai meja Masera Simpson. Buat ruangan yang tidak terlalu besar, meja ini cukup membantu. Dan juga, meja ini tuh punya sekat. Jadi memudahkan kalian tuh untuk menaruh barang. Kalian punya kabel, buat naruh buku-buku juga. Meja ini tuh ukurannya ya lumayan gede ya untuk meja lesian karena dia itu bisa ditaruhin yang kalian butuhin disini gitu kan tanpa mengganggu space kalian bekerja kayak gitu. Yang kedua itu ada di sofa EV. Nah, sofa EV ini teman-teman dari Procella. Nah, sofa ini tuh cukup empuk dan juga bisa menjaga tulang punggung kalian terjaga dengan baik agar enggak kecekit gitu ya. Kaligus sofa EV ini, dia tuh punya 6 sandaran teman-teman. 6 sandaran itu dia bisa di... kayak model aku sekarang ya, dibuat duduk untuk bekerja. Dan kalian kalau mau model yang lebih santai lagi bisa. yang ketiga tuh ada storage box di belakang ini. Storage box ini berguna banget buat kalian yang punya barang-barang yang mungkin enggak kepake ya. Ya, buku-buku yang mungkin udah kalian baca, kalian bisa masukin di dalam sini buat menjaga kamar kalian itu biar terlihat minimalis dan bersih dan clean gitu ya. Itu aja sih tips dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi kalian, menelakosan kalian di ruang yang terbatas. Dan juga kalau mau tanya, Kak, ini produk kita bisa pesen di mana? Kalian langsung buka aja di website kita, di morefurniture.id, di marketplace kita juga. Dan kalian juga bisa follow Instagram kita buat ngedapetin info-info produk yang terbaru dari kita. Sekian dari aku, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax